Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andika Rubi Bianda Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Pengkirta Dengan nomor induk mahasiswa 333 21 800 31 Disini Saya akan menjelaskan Tugas yang diberikan oleh dosen Pada mata kuliah kecerdasan buatan Dengan materi Classifying income Data using support vector machine Sebelumnya Dalam penyelesaiannya Kita menggunakan Dua software yaitu Software Python dan Visual Studio Code Nah Untuk itu kita cek terlebih dahulu Versi Python nya Kita klik Nah disitu tertulis bahwa Versi Python yang digunakan yaitu 3.9.1 Langsung saja Setelah ini Kita buka Visual Studio Code nya Nah ini Data yang sebelumnya sudah saya Buat terlebih dahulu Data yang digunakan Pada penyelesaian kali ini Yaitu Ada 3 Yang pertama itu ada Ada Income classifier Ada Regressor Single lever Dan utilities Nah Kita lihat Tadi Pada Visual Studio Code nya itu Sudah terdapat Dua file Dimana Ada Regressor Single lever Dan utilities Nah Yang belum terdapat yaitu Satu lagi Yaitu Income classifier Untuk itu Kita buat Klik new file Ketik Income Underscore Classifier Dot pg Tenter Nah disini Kodenya Masih belum Ada Nah kode yang akan Kita gunakan Kita ambil dari Situs web GitHub Dotcom Pada file Income classifier Terdapat Masalah Dimana Blom termo Bum Când Asper sudah terhubung lagi ke hotspot kita buka lagi data in calculasi viewer nah disini terdapat codingannya setelah itu kita block nah kita copy habis itu kita buka visual studio code kita paste setelah itu kita run nah disitu pada keterangan itu terdapat kesalahan pada line nomor 6 langsung saja kita lihat sklearn import nah disini kita tambahkan sklearn dot model underscore selection ini sudah terdapat dan importnya itu kita ganti menjadi train test split kemudian kita enter pada line 7 kita tambahkan from sklearn import model underscore selection setelah itu kita run ini disini terdapat kesalahan itu cross validation cross validation is not found pada line 60 oke kita lihat pada line 60 disini masih terdapat oh ya disini masih tertulis cross validation yang harusnya kita ganti menjadi model underscore selection sama seperti line 6 kita run lagi pada line 66 terdapat kode cross validation dimana kodenya itu tidak terbaca ini pada line 66 kita ubah kita ubah lagi menjadi model selection seleksi dan kita run lagi disini pada line 79 terdapat kekurangan dalam penulisan kode dimana setelah kurung buka kita perlu menambahkan kurung siku nah habis itu kita tambahkan lagi kurung siku nah kita run lagi nah disini sudah terdapat arahnya nah alasan digunakannya kurung siku ini karena kita menggunakan arah setelah itu pada line pada line pada line 82 kita tambahkan feature or array .reserve tambahkan .reserve antara min 1 dan 1 atau 1 minim min 1 1 atau 1 min 1 untuk itu kita gunakan saja 1 min 1 buka kurung 1 koma min 1 setelah itu kita run lagi nah ini hasil F1 skornya itu 76 0 1 persen nah ini bahwa data yang digunakan itu kurang dari sama dengan 50 ribu untuk pengecekannya itu kita klik income data dimana datanya itu tidak lebih dari 50 ribu cuma menyampai 3 ribuan nah sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.